Kita tidak bertemu dengan Nabi Pak Tetapi Nabi mewariskan sesuatu Mewarisi Quran dan Sunnah Quran dan Sunnah tidak bisa kita baca dengan begitu saja Karena sesungguhnya Innal ambiya Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman Sesungguhnya para Nabi dan Rasul Tidak mewariskan uang dinar dan dirham Akan tetapi para Nabi dan Rasul Mewarisi ilmu Akan tetapi Rasulullah dan para Nabi Mewariskan ilmu Barang siapa yang mengambil ilmu sebagai warisan bagi dirinya Maka sesungguhnya dia mengambil bagian yang sangat besar Kalau manusia atau orang-orang parit Adam itu hanya mengambil warisan tanah Dia tidak mengambil bagian yang banyak Tetapi bagian yang banyak dari warisan Rasulullah SAW adalah ilmu Kita tidak langsung berguru kepada Nabi Nabi menyampaikan kepada murid yang kenal dengan sahabah Sahabah wafat punya murid namanya Tabi'in Tabi'in wafat punya murid namanya Tabi'at Tabi'in Tabi'at Tabi'in sampai hari ini sampai kepada Kekedahlan Kekedahlan sampai kepada putera-putera ini pun Sampai kepada kita semua Berarti apa yang mau saya jelaskan di kesempatan yang berbahagia ini Berbahagialah mengambil bagian ilmu itu Kita berguru kepada ilguru yang baik, yang salih Yang memiliki sikap tawadu Karena salah satu tujuan dari pondok pesantren ini didirikan Bukan hanya membentuk manusia-manusia yang alih Manusia yang pintar dan hebat Tetapi mengajarkan sikap ketawaduan Sebagaimana tawadu'nya Rasulullah Muhammad SAW Assalamualaikum